Hai sahabat Ina, bertemu lagi di Explore Ina. Kali ini kita sedang berada di sebuah cafe hidden game banget. Terus konsepnya juga sangat unik, apalagi dari Jakarta jatuhnya cuma satu jam aja. Maksudnya kita langsung masuk aja dan kita langsung ngobrol-ngobrol nih. Bapaknya sudah menunggu, lari. Hai Pak Bapak. Hai, selamat sore. Selamat datang tepi kali. Iya Bapak, selamat datang di tepi kali. Pak, izin nih kita boleh nggak sih sambil explore sambil ngobrol ke dalam ya? Siap, boleh kita kesana. Boleh, ayo. Oke Pak, ini kan namanya tepi kali nih. Kalau boleh tahu, kenapa sih namanya tepi kali? Karena kita emang di String itunya untuk buat cafe tepi kali. Ini di pinggir Kali Cicatih. Kali mana, Kak? Kali Cicatih, Sukabumi. Oke, oke. Terus kalau konsepnya sendiri Pak, ini kan seperti semi-semi Jawa, semi-semi Bali. Sebenarnya tuh konsep yang ingin diberikan dari tepi kali sendiri tuh apa sih? Ya, konsep kita memang benar dari Jawa di mix Bali sama Sunda. Jadi kita makanannya khusus kita mengadopsi dari Jawa. Kemudian di mix dengan makanan dari Sunda. Jadi kita ada seperti ayam ingkung, kopi klotok sama botram. Itu di paduan dari Jawa sama Sunda. Dari Jawa sama Sunda juga ya? Iya, betul. Dan ini juga menarik nih Pak. Nah kalau ini, tempat ini tuh apa berarti? Ini kita siapin buat lesehan. Jadi kalau ada keluarga, buat anak-anak kita siapin lesehan. Bisa buat arisan di sini. Bisa kumpul di sini. Berarti memang selain tempatnya yang bagus ya? Iya. Kalau ada semi Bali, ada semi Sunda, semi Jawa. Tempat-tempatnya kan ada yang perasmanan, ada yang lesehan. Berarti banyak apa? Ada apa aja sih Pak? Pilihan-pilihan tempatnya? Kalau ada rombongan, kita siapin buat perasmanan. Kalau misalnya ada keluarga, ada yang familial atau lainnya. Kita siapin di saung-saung. Nanti mereka alakat atau pesan tersendiri. Kita ada paket. Ada paket ayam ingkung. Kemudian ada paket botram. Ada paket lainnya. Aduh, enak banget ya. Dengan suratannya, berasa bukan di Jakarta atau Bogor ya sebenarnya. Betul, ini di Sukabumi. Ini di Sukabumi perbatasan Bogor ya Pak ya? Berarti nanti kita bisa mampir ke Joglo nya ya Pak ya? Iya. Nah mampir Joglo kalau mau ada ibadah, kita siapin mushalat juga di sini. Kemudian kalau buat minuman, kita langsung di sini pembuatannya. Ini? Ini pembuatan apa aja Pak? Iya, buat minuman-minuman seperti kopi kelotok, teh rubruk, dan kelapa muda. Di sini kita siapin. Di sini ya, jadi kayak open kitchen ya Pak ya? Betul, jadi langsung. Proses pembuatannya itu sangat kelihatan. Kita mampir dulu boleh nggak sih? Iya, jadi kelihatan tradisionalnya. Hai Mas, dikanggu dulu ya Pak. Ini proses pembuatan minumannya ya? Langsung open kitchen bisa dilihatin sama pengunjung, Pak. Iya. Ini kok ada kayak tradisional gini siapin? Ini buat wedang uwuh, ada rempar-lepas, secang, ada jari cengkeh, ada kayu manis. Berarti selain kopi emang ada minuman apa ini ya? Minuman herbal? Iya, ada wedang uwuh, ada kopi kelotok, kopi tubruk, Arabica dan Torabica. Kemudian ada teh tubruk juga, es teller, macam-macam. Masih banyak lain. Tapi ada yang kekiniannya juga ya, kayak kopi susu aren, kayak gitu-gitu. Ada juga ya Pak ya? Iya, kopi susu ada. Kemudian di sini juga kita perlu tunjukkan juga ya, ada lift juga untuk bakaran gitu ya. Jadi ayam ikung itu kita siap langsung bakar di sini. Dan terbuka juga ya? Iya, biarat. Biar pengunjung pada lihat di sini nih. Ngomong-ngomong juga nih Pak, kenapa sih kan ini termasuk yang Cafe Tersembunyi alias Hidden Game kalau bahasa sekarang. Ini pemilihan lokasinya itu, kenapa bisa memilih tempat di sini tuh gimana ceritanya? Karena di sini dulu bekas pila. Jadi Bapak itu dulu pila, jadi Bapak itu tertarik. Karena Bapak itu suka dengan kuliner ya, keliling Nusantara, kuliner. Jadi beliau tertarik ya, untuk membuka kuliner di sini dengan menu-menu yang tradisional, yang kampung. Karena ini pinggir kali, jadi view-nya bagus. Kemudian beliau tuh tertarik untuk kali ini dibawa ke, untuk rosoran ini dengan tema tepi kali. Tuh, makanya namanya tuh sesimpel, sesimpel emang di tepi kali gitu ya Pak ya. Jadi diramanya tepi kali. Kita boleh langsung ke 2020, Pak? Boleh, seakan. Aku adalah vila pribadi punya Pak Agiah yang sebagai owner. Nah, dari awalnya vila hingga sekarang menjadi restoran, ada perubahan-perubahan? Atau emang dari, pas dari awal vila emang udah sebagus dan seestetik ini gitu? Sudah ada perubahan, seperti di sini untuk dibuatkan untuk tempat-tempat orang makan, minum. Jadi ada saung-saung di sini, ada beberapa saung kita siapkan. Jadi buat santai-santai, baik keluarga, baik berpasangan, atau yang lainnya. Iya, jadi bukan untuk keluarga doang ya Pak ya, untuk family doang, buat yang pacaran misalkan yang berdua-dua. Juga ada juga tempat-tempat yang disediakan seperti mini barang seperti ini ya Pak ya, buat anak-anak gitu. Berarti emang ada sedikit, emang sengaja ada renovasi untuk kebutuhan restoran. Kita kebutuhan semua kalangan ya, baik itu kaum milenial maupun kaum yang udah kekinian gitu ya. Tapi nih Pak kan ini hidden game banget nih, respon pengunjungnya bagaimana? Kayak tersebar nggak sih kita memiliki restoran tepi kali ini tuh kayak banyak yang datang atau kesusahan justru aksesnya? Seperti apa? Kalau kita kan udah kerjasama sama medsos ya, bahkan sama artis yang udah terkenal juga untuk launching mereka yang membantu untuk mempromosikan. Kita di IG ya, di Facebook, kemudian TikTok, kita udah masuk semua. Bahkan tamu-tamu dari Jakarta udah mulai berdatangan, mereka tahunya dari TikTok. Oh ya, the power of social media berarti ya Pak ya. Tuh, kita pull social media, kemudian kita juga kunjung-berkunjung juga kepada pemda-pemda sekitar Sukabumi, kemudian sekolah-sekolah, kampus-kampus nanti kita berkunjung untuk memperkenalkan produk tepi kali. Dan sejauh ini pun memang selalu, alhamdulillah selalu hadir terus ya pengunjung-pengunjung ya Pak ya. Apalagi Sabtu Minggu full. Sabtu Minggu full, alhamdulillah. Nah kalau sejauh ini kan 13 Oktober baru opening ya, Grand Opening. Sejauh itu kayak respon dari para pengunjung sendiri yang datang ke sini seperti apa Pak? Respon dari pengunjung sangat positif ya, karena pertama itu makanannya tradisional yang jarang ditemuin dan bahkan tidak ada ditemuin di daerah Sukabumi. Hanya di tepi kali yang menyiapkan makanan tradisional yang dari daerah Jawa seperti kopi klotok. Iya, itu kan di Jogja jauh ya. Pisang goreng, pisang gorengnya itu kepukuning, kita paling beda. Kemudian ayam ingkung itu kan tidak ada, tidak ditemuin di daerah Sukabumi. Hanya di sini di tepi kali bisa menemuin semua makanan tradisional. Itu ada di sini. Dan jarangnya pun dari Jakarta tidak sejauh itu juga ya Pak ya? Ke Pabumi, ke Bogor. Betul. Karena aksis tolnya sudah sampai parung kuda. Jadi dari aksis tol parung kuda sampai tepi kali paling sekitar 15 menit makan waktu. Pak, ini juga ada yang menarik nih. Sangat amat nusantara sekali saya pikir ya. Di setiap Joglo-Joglo Saung-Saung di situ nama-namanya itu kayak nama-nama apa gitu ya? Ya, di sini ada nama Berantas ya. Ada nama Berantas, kemudian ada Barito. Jadi ada nama-nama daerah. Ya, mewakili daerah-daerah di seluruh nusantara. Seluruh nusantara. Ya, kemudian ada Kali Biru. Oh iya, Kali Biru. Ada nama-nama Kali juga. Ada Ciliwung. Sesuai tema dan konsep tepik kali sendiri ya Pak ya? Ya, ada nama daerah, ada nama Kali. Ada nama Kali. Oke, oke. Terus kalau untuk ini bisa dibuat acara besar juga nggak pakai? Misal acara Family Gathering atau apa bisa nggak? Di sini bisa untuk Family Gathering, Oting, kemudian ulang tahun, kemudian seminar. Oh seminar bisa? Ada tempat yang kayak panggung-panggung kayak gitunya nggak Pak? Ada, kita siapin nantinya. Kemudian ada juga buat arisan, buat paket arisan gitu. Nah kalau ini Pak? Nah kalau ini bisa buat wedding di sini, Bengawan Solo. Ini paling besar. Oh ini yang paling besar? Ya, paling besar ini. Ini bisa kita buat seperti tempat wedding nanti. Iya, jadi pelaminan atau dekorasi bisa di sini. Kita siapin buat wedding di sini bisa. Kalau ada mau acara wedding itu bisa kita siapin di sini. Iya, terus sih Pak. Ini tuh berarti kerja sama-sama desain interior kayak gitu juga ya Pak ya? Iya. Oke, iya sangat rapi dan ini bagus banget Pak. Tuh lucu, cocok nih. Jadi sahabat ini kalau pengen intimate wedding ini kira-kira untuk wedding cukup berapa? Bisa menapung 300 sama 400 orang. Cukup lah ya untuk nikah lo yang 400 orang. Mereka kan sering ya Pak ya? Betul. Mending di sini itu langsung ke alam dengan tema-tema nusantara. Berarti ada pack-pack khusus untuk nikahan juga? Ada, kita ada pack-pack. Paketnya ada, kita udah siapkan. Bahkan udah ada sekitar tiga orang yang menanyakan tentang wedding dan mereka mau sewa tempat. Oh iya, padahal baru buka Alhamdulillah. Karena mereka lihat di TikTok, lihat di IG gitu. Jadi mereka udah request pengen itu. Apa, pengen mencoba nanya-nanya gitu ya. Nanya-nanya ke kita, kita udah call balik ke mereka. Insya Allah ke depan bisa terlaksana. Bisa. Cocok, Pak. Ini enak juga. Kayak ada pelataran apa sih? Kayak jalan kayak gini. Kayak di pelataran-pelataran pernikahan juga. Kayak di altar-altar kayak gitu. Iya, betul. Kita udah bahas semua nih, udah explore dari dalam sampai ke area Joglu ini. Nah kalau makanan sendiri Pak, kira-kira yang rekomen di Tepikali ini apa nih buat sahabat Ina yang mau datang nih? Iya, pertama kita makanan yang paling tradisional dan paling dipavoritkan spesial di Tepikali yaitu ayam ingkung. Ayam ingkung, botram, sama pisang goreng. Pisang goreng yang kopi kelotok mungkin juga ya? Iya, itu minumannya kopi kelotok. Itu yang banyak di request juga? Iya, banyak ya. Penasaran nih Pak? Penasaran dengan ayam ingkung sama kopi kelotok itu bisa nggak kira-kira kita? Bisa, kita langsung sagikan sekarang. Iya. Nah sahabat Ina sekarang akhirnya kita makan ya Pak ya. Iya. Lo dijelasin dulu nggak Pak ini menunya apa aja sih? Iya. Untuk ini menu botram. Oh ini menu botram. Ini bisa buat 4 orang. Satu tanpa ini. Jadi satu paket bisa buat 4 orang. Bisa buat 4 orang. Iya, sambalnya ada 2 macam. Ada sambal merah, ada sambal dadak, kemudian ada ikan asin. Ini kita bisa request nggak Pak ini ya? Atau udah gini beli? Udah paket ini ya. Kemudian ada jengkolnya, ada ikan nilanya digoreng, kemudian ada daun silkong, daun bayem, ada tempe goreng, tauun goreng. Dan yang jelas sambal ya Pak ya. Sambalnya. Kalau nuansa-nuansa nusantara itu harus banget ada sambal. Pasti. Ini tadi namanya menu botram. Menu botram. Harganya berapa Pak? Harganya Rp80.000. Rp80.000? Satu paket. Nih sahabat Ina nih. Rp80.000 udah satu paket gini botram dengan varian menu yang banyak. Dan ini tuh bisa sampai 4 orang aja Pak ya. Kalau kalian mahasiswa atau anak-anak muda kan bisa patungan ya Pak ya. Iya bisa patungan Rp20.000. Kalau ini nih Pak spesial ini apa? Nah itu ayam ingkung. Oh ini nih ayam ingkung. Udah per paket juga. Ini per paket? Buat 4 orang satu paketnya. Oh iya karena ini satu ekor ayam? Iya satu ekor. Itu asli ayam kampung. Asli ayam kampung. Dan ini prosesnya pun langsung dibakar? Diungkep. Diungkep dulu. Dibumbuin diungkep. Dibumbu lagi baru dibakar. Dibakar di tempat yang tadi itu ya Pak ya? Lab langsung dilihat sama klien. Lihat sama customer nantinya. Ini apa tadi Pak namanya? Ayam ingkung. Ayam ingkung. Ayam ingkung harganya berapa? Rp120.000. Rp120.000. Tapi udah bisa untuk berungkap. 4 orang. Kalau ini apa Pak? Puntan ya saya? Kalau ini sayur asem. Ini satu paket dengan botram. Oh jadi botram itu udah purus sama sayur asem? Udah purus sama sayur asem. Udah tinggal makan aja deh. Udah lengkap banget. Udah lengkap. Iya. Oke ini kan menggoda banget Pak. Ada tagline sendiri gak sih dari tepik kali menamakan makanan-makanannya? Iya. Kita ada tagline nya. Makan enak, kopi nikmat. Ngopi nikmat. Nah sekarang kita cobain dulu makan nikmatnya. Iya. Abis itu kita nyobain ngopi nikmatnya. Iya. Oke. Silahkan. Ijin Pak ayo Pak. Kita coba dulu. Coba ya Bismillahirrahmanirrahim. Kita coba pakai senok dulu. Ntar yang botram kita pakai tangan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Gimana? Enak? Pak. Yang ini? Yang ini sambalnya enak banget. Pasti enak banget Mbak. Tuh ini paha ayam. Udah ngelotok. Iya ya. Tuh. Udah ngelotok jadi ngelotok. Jadi gak susah ya Pak. Kayak nyubit-nyubitin ayam ya. Tuh udah empuk banget tuh. Wih iya ya. Oke Pak nih. Di ayam inggung ini aku suka banget sambalnya yang ini. Iya. Ini sambal apa ya Pak ya? Itu sambal dadak. Sambal dadak enak banget tau ini kayak pedesnya tuh pas banget. Terus si ayamnya juga karena ayam kampung asli ya. Jadi kayak mudah banget. Jadi gak ada drama-drama susah buka-buka ayam gitu. Emang karena diungkupnya lama. Emang karena diungkupnya lama. Jadi empuk banget. Rekomen banget nih. Tapi tinggal dipletelin aja. Bener. Rekomen banget ya sahabat Tina. Ayam ingkung ini 120 ribu untuk 4 orang. Tuh. Perhatikan. Sekarang Pak aduh. Nih si jengkolnya sudah melambai-lambai. Kita kayaknya coba yang menu botram ini ya. Iya. Menu botram plus sayur asam. Sayur asamnya ini. Sayur asamnya ya. Kita coba pakai ini apa ya sayur asamnya ya. Mungkin ini. Nih sahabat Tina tuh. Aduh menu merah banget lagi. Ini merah banget ya sayur asamnya. Nah ini menu botram tuh tadi harganya 80 ribu ya Pak ya. Iya. 80 ribu sudah ikut semuanya. Sambalnya juga ada dua. Sayur asam. Sayur asam. Jengkol. Ikan. Lalap. Mantap. Bentar ya Pak. Saya mah pengen jengkolnya Pak. Jengkolnya goreng. Jengkolnya digoreng. Ada ikan asin. Saya suka jengkol. Ikan gabus. Jengkol sama mau nyobain sambalnya kali ya. Iya. Sambalnya tuh ada dua ya sahabat Tina. Sambal dadak sama sambal merah. Sambal dadak sama sambal merah. Iya. Nah ikan. Kalau ikan saya suka kepala ikan Pak. Mantap nih. Kita coba. Terus tahu. Tahu. Tempe goreng. Kerupuk. Dan ikan asin. Jadi ini sudah include 80 ribu ya Pak ya. Mantap. Kita coba. Sayur asamnya. Sayur asamnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Iya enak Pak. Enak kan. Enak banget. Kayak makan rumahan gitu loh. Iya. Emang rumahan banget kita. Makanannya. Sayur asamnya mantap. Sekarang kita coba si nasi botramnya. Kita coba jengkolnya ya. Sambalnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya udah. Pak enak Pak. Enak ya. Ini ada daun-daunan juga. Daun singkong. Ini daunnya tadi. Daun bayam. Daun bayam. Daun singkong macam-macam ya. Daunnya nggak ngelalapan itu-itu aja kan. Biasanya. Lalapan itu itu-itu aja. Ini mah kayak ada. Bayam, daun singkong. Iya. Lengkap juga. Lengkap. Buat teman-teman yang suka jengkol. Jengkolnya juga kayak empuk. Iya. Empuk nggak bau. Enak. Si tahunya juga tuh. Kering. Ini sayurannya. Mantap Pak. Alhamdulillah Pak. Dua menu nih. Dua menu. Kalau di menu botramnya saya suka sambal merah ya. Oh iya. Sambal merahnya enak. Sahabat Ina ikannya juga kayak nggak effort gitu loh. Iya. Kayak udah empuk aja gitu. Nggak harus misah-misahin si cucuknya. Terus jengkol sih. Iya. Jengkolnya tuh jago banget. Kayak dia empuk. Iya. Terus nggak bau juga ya menurut aku ya. Terus nasinya mau. Karena digoreng kan itu jengkolnya. Iya betul. Terus sayur asemnya juga kayak. Apa ya namanya tuh. Kayak pedes. Tapi asem. Gitu lah pokoknya mah mantep banget. Dan ini sangat rekomendasi banget. Buat sahabat Ina. Buat keluarga. Iya. Pasangan. Teman-teman kampus. Teman-teman kantor. Bisa datang ke sini. Dan sekali lagi ya sahabat Ina. Ini harganya cuma Rp80.000. Betul. Lengkap semua. Banyak penuhnya. Dan ayam impu ini Rp120.000. Betul. Nah pak. Pak. Kenapa sih harganya kok bisa murah gitu. Maksud cukup dikantong dengan nuansanya yang sangat mahal gitu. Karena kita tuh pengen nyari. Supaya banyak pengunjung kan. Kita nyari kelas. Semua kelas ya. Kita itu ke sini. Berkunjung ke sini. Jadi kita nggak. Apa namanya. Nggak mahal-mahal. Kita. Makanan enak. Ngopi nikmat. Kantong enak. Kantong enak. Nah. Mantap itu nah. Murah meriah. Murah meriah. Tadi kan makan enak. Ngopi nikmat. Iya. Kita udah makan enak pak. Betul. Ngopi nikmat berarti sekarang pak. Kita kalau ngopi kayaknya enaknya outdoor. Enaknya dimana nih pak. Iya. Enak lebih banyak kali tuh. Di kosi. Itu santai di kosi. Biar lebih. Biar lebih santai dia ngobrolnya ya. Iya. Nah. Berarti abis ini. Kita udah boleh ngopi aja sekali pak ya. Oke. Ayo pak kita ngopi. Sahabat inak. Oke pak. Aduh. Alhamdulillah udah kenyang banget nih tadi kita makan makanan menu dari Nusantara yang ada di tepi Kalin. Nah sekarang kita makan apa lagi pak. Sekarang kita sajikan buat cemilannya. Cemilan. Di sort ya. Pisang goreng kepuk kuning. Pisang goreng kepuk kuning terus. Iya. Sama. Ada kopi kelotok. Atau kopi tubruk. Sama teh tubruk. Wah. Boleh boleh boleh. Silahkan. Oke. Terima kasih. Silahkan. Silahkan. Menilmati. Wah. Lihat. Ini nih. Pisang goreng kepuk kuning. Pisang goreng kepuk kuning. Pisang goreng kepuk kuning. Itu pisangnya beda loh bu. Bedanya gimana pak? Pisangnya itu kita bahan dari kepuk kuning. Pisang kepuk yang warna kuning. Itu pulen rasanya. Itu beda dengan pisang biasa. Oke. Ini nih cita rasa yang khasnya ya. Ya makanya aku pengen nanya apa bedanya. Pisang goreng. Kan pasti di cafe-cafe selalu ada pisang-pisang kan. Betul. Kayak apa sih yang ngebedain pisang goreng di tepi kali sama di tempat lain gitu. Nah bedanya pertama pisangnya ya. Pisangnya kita dari pisang kepuk yang berkualitas atau yang bagus. Yang pilihan. Kemudian dia warnanya kuning. Kemudian dia pulen. Empuk. Kemudian digorengnya seperti kipas. Oh. Kita betul seperti kipas. Iya. Betul. Lucu. Kalau ini kopi tubruk ya Pak ya. Iya kopi tubruk itu kita ada dua. Ada arabica sama torabica. Kalau bapak ini teh ya. Iya kalau ini tubruk. Kita di mix beberapa macam teh. Seperti teh Lipton, Sintren, teh Jawa. Kita jadi satu di mix. Berarti emang tepi kali ini tuh kayaknya semua market umur tuh bisa ya Pak ya. Maksudnya tuh yang untuk orang tua-orang tua yang suka herbal-herbal. Kan ada kayak teh. Tadi ada udang ungu. Ada empat. Terus buat anak-anak remaja ABG nya. Kalau pengen minuman sekinian juga kopi-kopi. Betul. Oke kita coba ya Pak ya. Aku izin ya Pak ya. Coba pisang goreng favoritnya nih. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut Pak. Lembut. Beda. Kalau ini apanya Pak? Itu tepungnya. Tepung gurih gitu ya. Kayaknya kalau misalkan ke tepi kali cuma ngopi-ngopi sama nyemil doang juga gak apa-apa ya Pak ya. Gak apa-apa. Yang penting untuk santai bersantai itu disini. Karena disini suasananya adem. Kemudian suasana viewnya bagus. Di pinggir kali kan. Jadi. Suasananya sangat. Apa menarik. Sangat apa. Benar-benar. Healing gitu ya. Benar sahabat ini. Pokoknya. Sahabat ini harus banget sih nyobain ke tepi kali ini. Asri banget tempatnya. Suasananya tuh. Ya. Apalagi buat sahabat ini yang dari Jakarta ya Pak ya. Untuk merefresh otak jiwa dan raga perlu ke tepi kali. Gak jauh ya Pak ya. Dari Jakarta berapa kilo Pak nih. Dari Jakarta kesini sekitar 50 kilo. Karena tolnya udah sampai parung kuda. Itu kira-kira. Satu setengah sampai dua jam. Satu setengah jam sampai sini. Satu setengah jam aja. Kita bisa nyampe di Sukabumi ya Pak ya. Kepatnya ya. Kepatnya Sukabumi. Terus bisa merasakan sensasi makan disini. Enak banget loh sahabat ini. Apalagi Surah Seri. Kalau boleh dikasih rekomendasi hari Pak. Kalau misalkan kita pengennya tuh sepi. Tenang. Itu enaknya di hari apa datang ke tepi kali? Semua untuk tepi kali kita sabtu minggu pasti udah full. Sabtu minggu full. Udah rame. Udah pasti ya weekend. Di week day nya. Senin, Selasa, Rabu, Kamis itu ada. Tapi gak seperti sabtu dan minggu. 50% ya dari sabtu minggu. 50% ya. Jadi mungkin kalau pengen suasana tenang mah. Mendingan week day aja gitu ya. Karena emang buka setiap hari juga ya sahabat ini. Dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Pak, ayo Pak. Kita sambil minum. Ayo. Untuk. Oh iya Pak. Ini kan. Kayak aku kan kalau tahu kopi kelotok pisang wari itu kan kayak Jawa. Terus dari menu aja. Tadi kita makan besar juga. Menunya beragama santara. Itu ide-ide inspirasi menunya itu apakah tawaran dari chef nya? Atau keinginan owner atau seperti apa? Untuk ide-ide menu ini itu karena owner kita atau Pak Agi itu suka kuliner ya. Jadi beliau itu suka keliling nusantara. Untuk apa, pejajakan kuliner-kuliner. Jadi aspirasi dari beliau, beliau untuk menerapkan disini. Untuk menu-menu tradisional. Pak, mungkin nih Pak. Ini mumpung masih baru juga. Kalian masih baru grand opening. Boleh Bapak mungkin promoin nih ke sahabat ini dan pemirsa yang nonton. Pemirsa yang menyaksikan untuk datang kesini Pak. Silahkan. Boleh. Hai para sahabat kaum milenial maupun tua muda. Sini saya Pak Roy dari Tepi Kali. Tepi Kali semoga semuanya bisa berkunjung kesini. Untuk menikmati hidangan-hidangan yang kita sajikan yaitu serbat tradisional. Serbat tradisional. Silahkan datang ke Tepi Kali dengan alamat. Kampung Kuskusan, RT01, RW01, Kecematan Parungkuda, Kabupaten Sukabumi. Di Google Maps juga udah ada ya Pak ya? Di Google Maps juga ada. Di TikTok, di IG, di Facebook. Itu ada semua. Silahkan kunjungi di website kami. Tepi Kali.com Oke nah itu dia sahabat Ina eksplor kita di restoran Tepi Kali di Sukabumi ini. Jadi buat sahabat Ina khususnya kalian yang dari Sukabumi dan sekitarnya atau dari Jakarta sekalipun. Ingin merasakan sensasi makan atau sekedar nongkrong yang berbeda dan jauh dari hidupi ke perkotaan. Kalian wajib banget datang ke hidden game ini nih. Ini sangat-sangat amat hidden game. Dan nuansanya tuh sangat nusantara sekali gitu. Ini perpaduan antara Jawa dan Bali. Jadi menurut kita kalian wajib banget sih ya Pak ya datang ke restoran Tepi Kali ini. Mumpung masih grand opening nih. Jadi keburu sebelum viral, mari kita viralkan bersama. Dan jangan lupa juga untuk saksikan terus Explore Ina. Dan subscribe Ina News TV juga social media kita. Dadah! 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 Tepik,